Al-Fatihah 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 Sampai tahu kan kerungu sebuah syirah yang hadis. Sampai tahu kan kerungu sebuah syirah yang hadis. Min Rasulillah, saya ingin Rasulillah, Sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kolang, kolang ketika sebuah darika rojil, Fabaqiyya mongkong nangis sepumu'adul mu'ad, Hatta donantu inggo nyono sepengsun, Annau ingsa temenimu'ad, Ikulayas kutu ora menang sepumu'ad. Tumasa kata nuli menang, Sepa mu'ad. Tumako lanuli ngantikau sepumu'ad. Wa syaukoh ilah Rasulillah. Wa syaukoh aduh senengku, Aduh rinduku. Ila Rasulillah kepada Rasulullah SAW, Wa ilah liqaihi lanmaring ketemu Rasul. Betapa senangnya gila aku ketemu Rasul. Tumak kata nuli menang sepumu'ad. Sama itu, Kerungu sepengsun. Rasulullah SAW, Alhamdulillah wa sallam, Ya kulah ala ingat dikosopo Rasul, Lima rengingsun mu'ad. Ya mu'aduhi mu'ad, Ini satu menang sepengsun atau sesungguhnya. Ini satu menang sepengsun dikomu'ad. Iku hafid tahu ngeraksa atau menjaga Sapa syirah ing hadis. Nafa'aka mengkau manfaati Apu hadis ing syirah. Indallahi mungga Allah Wa in anta Lamun anah sapa syirah Ikut dayak tahu Ngelalai aki Atau melupakan Sapa syirah ing hadis Walam tahfadhu Alik orang Ngapalaki Untuk orang reksa Sapa syirah ing hadis Ikut dayak Mengkau putus Apa hujah tukah hujah ira Indallahi ta'ala Mungga Allah ta'ala Yaum mal kiamatin Dalam dunia kiamat Ya mu'aduhi Sohabat mu'ad Innallaha ta'baraka Innallaha sa'atumni Allah Ta'baraka Mudak perkai sepah Allah Mau perkai Utamu mudak perkai sepah Allah Wa ta'alan Luhur sepah Allah Ikut khalaqa Gawi itu menciptakan Sepah Allah Sabat ta'amlakin Ing pituh Pira-pira malaikat Kabbala ayyahluku Ing drasadur ngeyatung Gawi sepah Allah Assamawati ing piro-pira langit Wal ardo lan bumi Tumah khalaqa Tumah khalaqa nuli Gawi sepah Allah Tumah khalaqa nuli gawi sepah Allah Assamawati ing piro-pira langit Faca'ala mongon datyaki sepah Allah Likuli samain Mareng sabun-sabun langit Minas sabai saking langit pitu Gawi malakan Ing Malaikat Bawa ban Tukang tukang jogolawang Penjaga gawang Alayhay ngatasi sabai Fatas sa'udu Sa'idat sa'udu Fatas sa'udu Mungke-munggah Sepal hafadotu Marekat hafadot Bi amal al-abdi Kalawang gawa ngamali ka'uloh wong Bi amal al-abdi Kalawang gawa ngamali wong Min khina Yusbihu Saking mongso esok Pagi Ilahina yungsi Hingga Waktu sore Lahu Iku ketuwe ngamal Nurun utawi Cahaya Kanuri samsi Kaya cahaya Ni matahari Hatta idha Sa'idat Hingga nali Kemunggah Sampai hafadot Bi Kalawang gawa ngamal Ila Sama Idunia Maring Langit Dunyong Zakat hu Zakat hu Mongko memuja Sapa hafadot Zakat hu Mongko memuja Sapa malekat hafadot Malaikat hafadot Ngamal Wa katharot hu Lang Nganggep Akeh Menganggap Banyak Sapa hafadot Ngamal Malaikat hafadot Faya Kulung Mongkong Ngertika Sepal Malaku Malaikat Al-Muak Kaluka Dipasrai Sepal Malak Biha Kelawat Sama Idunia Lila Hafadoti Maring Malaikat hafadot Idribu Mukul Nasirah Idribu Mukul Nasirah Kabe Hafadot Idribu Mukul Nasirah Kabe Hafadot Biha Dala Amali Kelawat Ikilah Ngamal Wajah Sahibi Ingwajai Wongkang Dueni Ngamal Ana Sahibul Ghibah Ana Uta Ingsen Malaikat Ana Uta Ingsen Malaikat Ikut Sahibul Ghibati Kang Ditugas Saki Ngurusi Ngamal Gelendeng Uta Menggunjing Ana Uta Ingsen Ikut Sahibul Ghibati Kang Ditugas Saki Ngurusi Ngamal Menggunjing Amaroni Perintah Ing Ingsen Sopo Robbi Pengirat Ingsen Allah Adda'a Ingyenta Orang Ninggal Sopo Ingsen Amal 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 Taba Kang Gelendeng Uta Ngerasani Menggunjing Sopo Man An Nasa Iman Uso Yujaw Wizuni Haleng Ngelewat Taki Apengamal Ingsen Yujaw Wizuni Haleng Ngelewat Taki Apengamal Ingsen Ila Wairi Mareng Lian Ingsen Kolang Ngelewat Sopo Nabi Tum Mat Tini Liteka Sopo Hafadah Tum Malaikat Hafadah Bi Amal Solihin Kalawan Gawa Ngamal Bagus Min Amal Lila Abdi Saking Pira Pira Ngamali Wong Lau Kang Iku Kedwe Ngamal Solih Nurun Ute Cahaya Fatu Zaki Mongkau Memuja Sopo Hafadah Ingamal Fatu Zaki Mongkau Memuja Sopo Hafadah Ingamal Watukat Firuhu Lan Nganggep Akeh Atau Banyak Sopo Hafadah Ingamal Hatta Tabal Loh Hingga Tumek Sopo Hafadah Bi Kalawan Gawa Ngamal Ilah Sama Itha Niyati Tumek Langit Kang Nomor Loro Sopo Kulumongkau Ngetikolah Lahu Maring Hafadah Sopal Malaku Malaikat Al-Muak Al-Muak Kaloka Dipasrai Sepemalak Biya Kalawan Sama Ishania Kifu Mandego Mandego Berhentilah Berhentilah Kifu Berhentilah Mandego Sopo Wadribu Lan Mukul Sopo Sopo Bi Hadal Amali Kelawat Ikilah Ngamal Wajah Sohibihi Ing Raini Wongkang Duni Ngamal Innausatunis Sohibuh Hadal Amal Innausatunis Sohibuh Innausatunis Sohibuh Ikwarodat Ngarpake Sopo Sohib Bi Amali Kelawat Ngamali Sohib Aradatun Yaing Kemangfaatan Dunya Anawute Inngsun Ikum Malakul Fakhri Molekat Kang Tugang Ngurusi Kebanggaan Ikum Malakul Fakhri Molekat Kang Ngurusi Kebanggaan Amaroni Perintah Wisperintah Inngsun Sopo Robbi Penggerak Inngsun Allah Adha Yentoran Ninggal Sopeng Sun Amal Lahu Inngamale Abdi Utau Wang Tugang Yujab Yujab Zuni Hal Ngelewat Taki Pengamal Inngsun Ila Sopo Sopo Sahib Alan Nasi Ngatasi Menung So Fi Majal Isim Inng Dalam Pira-pira Majlis Nas Sopo Kola Watas Adul Hafadah Ambuan Sopo Adul Sopo Sopo Teranggihwa Rasnati Tule Bismillahirrahmanirrahim kemarin menerangkan penyakit-penyakit hati atau sifat madmumah yang tercelah di dalam hati termasuk kibir, ria, asud, ngujub. Nah ini hadisnya banyak. Sebetulnya banyak hadis yang menjelaskan tengki, sombong, ria, ngujub itu banyak. Tapi di sini cukup satu hadis yang bisa merekapi semua. Ini. Jadi. Singkatnya saja, pada satu saat, sahabat Mu'ad ini dikatakan oleh Rasul, Ya Mu'ad ini mu'adis juga bihadisin. In ataita hafitau nafaka inda Allah. Wahai Mu'ad, kalau kamu bisa menghafal ini, bisa menghafal hadis ini, akan bermanfaat bagimu di sisi Allah. Wa in ataita do'i'atahu lam tafadu in kodat hujah duka inda Allah. Kalau kamu melupakan ini, atau menyanyiakan hadis ini, akan putus hujahmu di sisi Allah, diar kiamat. Begini. Ya Mu'ad. Inna Allah tabarq wa ta'ala khalqas sabata amalakin. Ya Mu'ad. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan tujuh malaikat. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan langit. Fajalali kulisama'in minasab'i malakan pawa ban'alaiya. Kemudian Allah menciptakan langit dari langit tujuh. Setiap langit satu dari tujuh itu ada malaikat yang menjadi penjaga pintu langit. Fattas'adu al-hafadha bi'amil adi. Malaikat hafadha membawa amalnya seorang. Amal pagi dan sore yang amalnya itu bercahaya sebagaimana cahaya matahari. Hingga malaikat hafadha itu naik ke atas ke langit pertama. Di sana juga ada malaikat. Ada tukas malaikat. Zakat huwa kasaratu. Malaikat hafadha yang membawa amal itu sampai memuja-muja dengan amal yang baik, yang dibawa itu. Dan malaikat hafadha menganggap amal itu banyak sekali. Kemudian setelah sampai langit pertama, langit pertama itu ada malaikat yang dipasrai atau yang ditugaskan mengurus amal. Malaikat hafadha membawa ke situ. Assalamu'alaikum ya malaikat samawat, malaikat langit yang pertama, misalaha dan seterusnya. Idri bubi hadal amal. Malaikat hafadha yang membawa amal yang baik, yang bercahaya seperti cahaya matahari itu malah justru disuruh memukulkan wajahnya orang yang beramal. Hei malaikat hafadha, apa amal yang kamu bawa itu? Pukulkanlah siapakah yang memiliki amal itu. Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah mengurus ngamal-ngamal menggunjing orang lain. Jadi, ngamal sebaik apapun, kalau ahli menggunjing orang lain, ini di langit yang pertama, amal itu suruh mukulkan oleh malaikat si penjaga langit. Hei hafadha, pukulkan siapa ini? Amalnya siapa ini? Amalnya si A ini. Pukulkan dulu. Kata malaikat yang ada di langit yang pertama, saya diperintah oleh Allah, jangan sampai ada amal gunjingan orang lain lewat sini, ditinggal sini, tidak boleh. Harus pukulkan. Ini yang pertama. Jadi, amal sebaik apapun, kalau tukang menggunjing orang lain, itu amalnya akan dibukalkan kepada orang yang memiliki. Nah ini, ini yang pertama. Kemudian, pada suatu saat, malaikat hafadha membawa amal lagi, membawa amal yang bagus, dan malaikat hafadha telah memujinya, menganggap banyak, telah sampai langit yang kedua, malaikat yang jaga langit yang kedua, mengatakan, kifu wadribubi hadar amal, wai hafadha, apa yang amal kebawah itu? Pukulkanlah dulu kepada orang yang mempunyai amal. inna wa'aradha bi'amali ardu dunia anama kelupahri. Sesungguhnya, yang mempunyai amal itu adalah orang yang selalu apa itu? Memberikan kemanfaatan dunia. Dalam arti, amalnya untuk dun, untuk kemanfaatan dunia. Jadi, amal yang digunakan hanya untuk kemanfaatan dunia, itu akan dibukulkan kepada dirinya nanti. Ana malakul fahri, aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah supaya mengurus orang yang membanggakan diri. Amal rani robbi ala adha amal auh, aku diperintah Allah, jangan sampai amal untuk membanggakan diri. ardu dunia bisa melewati langit sini. Tidak boleh. inna wa'aradha bi'amali ardu dunia. inna wa'aradha bi'amali ardu dunia. Mereka yang punya amal itu adalah orang yang menyembongkan diri kepada orang manusia. Dalam arti, orang yang senang membanggakan diri, menghina kepada orang lain, sombong kepada orang lain. Ini amalnya tidak bisa tembus kepada langit yang kedua. Ini dua saja sampai sini. Ini belum yang lain-lain. Akhirnya kita berlatih, beramal itu jangan untuk kesombongan, jangan senang menggunjing, jangan senang menghibah, ngerasani wong, mengganjal atau dendam dengan orang lain. berusaha yang baik untuk karena Allah agar amal kita bersih dari kejelekan-kejelekan tersebut. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita semua. Allah selalu melindungi kita semua, beserta amal orang-orang tua kita, tergolong orang alih surga semua. Allahumma dah malas salim. insha'Allah. Alhamdulillah Barra Berlin, Kurulah Al-Habib Pulai, Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh